Secara jujur, kami Polres Jakarta Selatan sangat berduka terhadap kejadian ini. Kami senantiasa akan mengusut sampai tuntas peristiwa pidana ini. Polisi akhirnya menguap misteri tewasnya empat anak di sebuah rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang sempat membuat geger masyarakat. Keempat anak malang itu berinisial VA 6, S4, A3, dan AS 1. Mereka ditemukan tewas membusuk di dalam kamar rumah tersebut pada Rabu, 6 Desember 2023, sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Pelaku pembunuhan tidak lain adalah ayahnya sendiri, Panca Darman Syah, 40. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro sampai menyatakan rasa dukanya atas kasus yang menghilangkan empat nyawa sekaligus ini. Kronologi pembunuhan Panca membunuh empat anaknya menggunakan tangan kosong. Keempat anaknya yang masih kecil bahkan tiga diantaranya masih balita dihabisi nyawanya satu per satu secara bergantian. Bintoro mengungkapkan, Panca lebih dulu membunuh anak bungsunya yang berinisial AS. Panca menghabisi nyawa keempat anaknya dengan cara membekap mulut korban menggunakan tangan. Pelaku menghabiskan waktu selama sekitar satu jam untuk membunuh empat anak kandungnya. Secara jujur, kami Polres Jakarta Selatan sangat berduka terhadap kejadian ini. Kami senantiasa akan mengusut sampai tuntas peristiwa pidana ini. Pengakuan daripada si pelaku bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan dengan cara mencekap mulut korban satu per satu. Setelah 15 menit tidak bernafas, yang bersangkutan bergantian terhadap korban berikutnya. Itu dalam kondisi tidur atau tidak ada lag atau bagaimana? Dalam kondisi masih sadar. Apa mati pembunuhan itu, Pak? Sementara masih kami dalami. Untuk saat ini kami bekerja. Ijinkan kami gunakan scientific crime investigation dalam rangka untuk pengungkapan perkara ini. Kami senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Bahkan kami juga akan mengajak dari pihak psikiater. Bukan saja inafis, lapor. Tapi keseluruhan kami akan kolaborasi dalam pengungkapan perkara ini. Penyekamannya pakai tangan, ya. Hari apa, Pak? 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 Di sekap di hari minggu pada tanggal 3 Desember tahun 2023. Sekitar pukul 13 sampai dengan pukul 14.